Intro Dalam rangka pembinaan potensi serta menumbuhkan minat kedirgantaraan, ribuan para pelajar, siswa, dan siswi sekolah hadir dan memenuhi Apron, Charlie, dan Hanggar Lanut Suwondo. Pegiatan Air Force Day ini digelar guna mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menarik minat kedirgantaraan bagi generasi muda bangsa. Bersamaan dengan pelaksanaan latihan kilat Cakra C20 dari Sekuadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Lanut Suwondo memberikan kesempatan selama sehari penuh kepada pelajar dan masyarakat Kota Medan untuk berkunjung untuk melihat secara langsung alutsista pesawat TNI milik Angkatan Ungar. Sebanyak ribuan pelajar dari berbagai sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA terlihat antusias menghadiri kegiatan didampingi oleh para guru sekolah dan orang tua mereka masing-masing. Dalam giat Air Force Day ini, helikopter jenis Super Puma yang dihadirkan di dalam hanggar menjadi salah satu tontonan yang menarik bagi pengunjung sambil bersuah foto. Untuk melihat atraksi dari pesawat tempur TNI AU dalam rangka hari ulang tahun TNI AU. Gimana rasanya, Bu, anak-anak ini melihat kesempatan? Anak-anak antusias dan sungguh senang karena melihat atraksi langsung dari pesawat-pesawat tempur TNI AU. Harapan? Harapan, Ibu, sebagai kepala sekolah untuk murid? Harapan kami sebagai kepala sekolah, terutama guru-guru kita, untuk anak-anak kami, khususnya SD Berikan Kata Musa Sunggal, yaitu untuk lebih mencintai tanah air Indonesia dan untuk lebih mendekatkan diri kepada alat-alat negara yang sangat mencintai rakyat. Lanus Wondol kita melaksanakan kegiatan open base, jadi open base kita membuka diri. Kebetulan dalam minggu-minggu ini kita ada kegiatan latihan, latihan Kosek Kanos 3, yaitu latihan kilat dan cakra. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kita coba mengajak masyarakat yang ada di Kota Medan untuk hadir di Lanus Wondol, melihat kegiatan pesawat tempur dari dekat. Tujuannya adalah, yang pertama kita ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak tersebut, kemudian yang kedua juga kita ingin mengenalkan alus sista yang dimiliki oleh TNI kepada putra-putri, yang khususnya ada di Kota Medan, dan yang terakhir kita ingin mendekatkan diri kepada masyarakat di Kota Medan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, harapan kita Lanus Medan akan semakin dekat dengan masyarakat Kota Medan. Apa saja yang bisa disaksikan di sini? Kebetulan untuk alus sista yang kita tampilkan di sini, ada beberapa pesawat, yang pertama adalah pesawat HOKS 100-200, ini berumpis di Lanut Pekanbaru, kemudian ada helikopter Puma yang berumpis di Skadron 6, dan nanti siang akan datang satu pesawat Boeing dari Skadron 5 yang akan ikut mendukung kegiatan acara latihan Kosek Kanos 3. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!